Intro Pemerintah Kabupaten Hulusungai Selatan menggelar rapat pembahasan penggunaan dana desa untuk penanganan bencana Cara virtual melalui video conference di media center Setda Kabupaten Hulusungai Selatan pada Senin 18 Januari 2021 Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Hulusungai Selatan Haji Ahmad Pikri didampingi Wakil Bupati Samsuri Arsyad, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat EPRAN Kepala Inspektorat Rusma Jaya dan Kepala Dinas terkait serta diikuti secara virtual oleh para camat dan Kepala Desa Sekabupaten Hulusungai Selatan Dalam rapat tersebut, Bupati Haji Ahmad Pikri menyampaikan agar di tahun 2021 ini para camat dan Kepala Desa dalam penggunaan dana desa untuk tetap memprioritaskan penanganan COVID-19 kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial yang jauh lebih baik lagi Lebih lanjut, Bupati Hulusungai Selatan juga mengingatkan para camat dan Kepala Desa agar menjadi contoh pertama yang baik bagi masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan COVID-19 dan terkait vaksinasi COVID-19 Sementara itu, Wakil Bupati Hulusungai Selatan Samsuri Arsyad berpesan agar setiap desa yang ada di Kabupaten Hulusungai Selatan memiliki data masyarakat yang terdampak banjir setiap tahunnya agar masyarakat yang terdampak bencana banjir antisipasinya akan lebih mudah dan bantuan bisa fokus kepada yang lebih memerlukan terlebih dahulu Hari ini kita menghasilkan TITCON ya dengan seluruh camat dan seluruh Kepala Desa di sebelas kecamatan Seperti tadi jaringan negara terganggu juga Inti yang pertama, kami minta para Kepala Desa untuk mempersiapkan kegiatan tahun 2021 2001 penekan tetap ya penanganan COVID-19 kesehatan, ekonomi, dan bantuan sosial Kepala DBLT akan muncul nanti dari desa yang dulu 9 bulan, sekarang 12 bulan Nah, yang kedua tadi kami minta penanganan COVID-19 dan bencana alam ini menjadi yang tidak bisa kita hindari sehingga nanti dia akan dibicarakan lebih detail dengan PMD ini cuma secara kebijakan kami minta COVID-19 bencana alam non bencana non alam itu bisa dianggarkan untuk desa bisa Satgas Desa itu bisa menggunakan dana itu untuk kita mengawasi masyarakat agar patuh perkehesehatan untuk bencana pun boleh dianggarkan jadi kita berharap kalau mudah-mudahan tidak ya selain terjadi bencana juga desa bisa menangani oleh kesempatan pertama kalau kejadian kita 14-17 kan semuanya tergantung kabupaten karena kita sadar itu desa tidak punya dana tapi mulai sekarang desa kita sedia pendana agar desa bisa melangkah lebih awal menangani masyarakat yang merupakan yang terdampak dengan COVID-19 ya, jadi mudah-mudahan desa ini bisa diskusi panjang, nanti akan lanjutlah dengan bicara teknis dengan desa PMD ya Tim Liputan HSSTP melaporkan selamat menikmati Terima kasih.